Oh yeah Oh jaman Alhamdulillah tebuk tangan lagi senang datang ke Islam itu indah ya bisa nanya ya kalau gitu aku kasih kesempatan lagi deh buat nanya deh kita masuk lagi yuk ke segmen tanya dong Ustadz kami semua tanya dong Ustadz Masya Allah Tabarokallah langsung aja deh yang mau nanya boleh katakannya Ayo tadi sebelah sini udah sekarang sebelah sini gantian ya Ibu sekarang Ibu-ibu berdiri lebih semangat namanya siapa dari mana kasih tahu eh kok mau diam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Upi Supiah dari KB CNI Kabupaten Garut eh tepuk tangan dong dari Garut loh Masya Allah mau nanya apa Ibu Pak Ustadz izinkan saya mau nanya ya sama Ustadz siap nih ya ya adakah ayat dan doa dalam Al-Quran yang menyatakan doanya biar saya bisa menghapalkannya kalau sesekali ada masukan kritik bahkan semohan saya bisa menerimanya dengan lapang dada dan legowo gitu itu istilahnya ya Jadi biar kita kalau dikritik kita bisa menerima ya doanya enggak marah enggak marah enggak marah kayak ahlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Masya Allah tepuk tangannya dong itu terima kasih udah bertanya ya sama itu boleh duduk lagi silahkan ibu langsung aja Ustadz siapnya dijawab ya Oh baik silahirrohmanirrohim tapi guru-guru konegulakan Allah subhanahu wa ta'ala serta ibu-ibu sekalian jamaah iii ibu boleh buka surah al-baqarah ayat 250 A'udzubillahiminasyaitanirrohim Bismillahirrohim Bismillahirrohim Sardaqallahul Azim Rabbana Afriq Alayna Sabar cuma pertanyaannya tadi ibunya Agak unik sedikit dia pengen doa yang mudah dihafal udah hafal tadi bu yang saya bacakan susah apa mudah bu yang lain aja yang lebih mudah yang lebih gampang kalau mau lebih gampang biar lapang dada yang singkat yang gampang menerima segala sesuatu dengan lapang dada yang gampang yang paling singkat adalah innalillahi wa inna ilahi rojiun ada anak yang dilahirkan disusui dibesarkan tiba-tiba gede membentak ibunya sakit gak bu gimana biar bisa lapang dada langsung sebut innalillahi wa inna ilahi rojiun ini anak milik Allah dan akan kembali pada Allah saya pun milik Allah dan akan kembali kepada Allah saya saja enggak abadi anak saya juga enggak abadi kedurhakaannya juga enggak abadi ya bu ya makanya ada ungkapan sakitnya melahirkan tidak sesakit ketika dibentak sama anak sendiri lebih sakit dibentak sama anak dibandingkan ketika melahirkan melahirkannya subhanallah maka yang singkat gampang dihafal innalillahi wa inna ilahi rojiun cuma kalau mau bersabar ada doa yang diajarkan Allah subhanahu wa ta'ala al-baqarah ayat 250 robbana afrik alaina sabara ya Tuhan kami afrik apa artinya afrik penuhi hati kami penuhi saya dengan kesabaran ibu pernah lihat air mineral dalam botol enggak bu air mineral dalam botol air kemasan yang kita beli itu dalam botol itu penuh sampai atas enggak ada ruangannya sedikit ya nah itu belum afrik afrik itu penuh sampai tidak bisa diisi lagi minta sama Allah afrik penuhi hatiku ya Allah karena hatiku ini masih dipenuhi dengan rasa benci rasa sedih rasa kecewa rasa berharap banyak sama suami padahal suaminya mengecewakan berharap banyak sama orang tua padahal orang tuanya mengecewakan berharap banyak sama anak tahu-tahu anak ini mengecewakan ya Allah penuhi hatiku dengan sabar sehingga kecewa sedih kesal tidak masuk lagi dalam hatiku kenapa yang dipenuhi hatinya adalah sudah penuh dengan kesabaran afrik alaina sabra penuhi saya ya Allah dengan kesabaran kita kira-kira kalau botol ini air mineralnya sudah penuh dengan air masih bisa diisi lagi enggak bu udah enggak bisa masih bisa diisi dengan yang lain enggak bu udah enggak bisa pasti ada yang keluar tumpah-tumpah makanya kalau sudah penuh hatinya maka insyaallah dikritik disakiti didurhakai di apapun itu dikecewakan itu susah untuk merasakan kesedihan dan insyaallah lebih berlapang dada kenapa hatinya sudah penuh dengan kesabaran sambungan doanya teguhkan pendirianku ya Allah kuatkan aku ya Allah karena kalau udah sabar kadang-kadang di awal masih sabar lama-lama enggak ku enggak kuat maka minta kekuatan sama Allah wansurna dan ya Allah tolong aku enggak mungkin orang bisa berlapang dada tanpa pertolongannya Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih terima kasih ibu sudah bertanya insyaallah menjadi jawaban terbaik buat kita semua amin sekarang aku mau ngebacain pertanyaan dari jamaah nih dari media sosial islam itu indah dan dari instagram hamba Allah assalamualaikum ustazah langsung ustazah nih oh iya gimana ya cara seorang anak perempuan untuk bisa menghadapi ayah yang anti kritik saya harus terus ngikutin maunya ayah padahal enggak sesuai sama ayah saya ajak ngobrol dia malah saya ajak ngobrol dia malah saya dimarahin sampai bilang orang tua itu diturutin bukannya dikritik saya jadi sedih ustazah mana katanya dia mau jodohin saya sama pilihannya wah itu gimana tuh kita sedih bareng-bareng apa gimana kasih kita bahas ya jawab ya silahkan ustazah jamaah oh jamaah alhamdulillah dalam al-quran Allah sudah peringatkan untuk kita semuanya disanding perintah pertama menyembah hanya kepada Allah Allah firmankan dalam al-quran itu Allah sandingkan tuh perintah yang pertama sembahlah Allah jangan menyembah pokoknya hanya kepada Allah pokoknya kita hanya menyembah kepada Allah sembahlah hanya kepada Allah satu jangan menyembah selain Allah kemudian yang kedua disandingkan perintahnya dan kepada kedua orang tua maka kita harus berbuat yang baik itu dulu nih tanamkan dalam diri kita tanamkan dalam hati kita kita tetap harus berbuat baik kepada kedua orang tua ibu bapak tetap kita harus santun bicaranya ramah kemudian juga akhlaknya juga kita harus tata supaya kita berhadapan dengan orang tua itu kita jadikan anak yang berbakti kita diri kita ini kita ingatkan bisa berbakti kepada kedua orang tua cuma kalau dalam keadaan dalam kehidupan mungkin ada selisih faham mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita itu biasa dalam kehidupan berkeluarga lalu tetaplah kita sebagai anak pertama bakti kita menghormati menghargai kedua orang tua kalau memang ada selisih faham maka jangan sungkan untuk kita ajak orang tua kita berkomunikasi yakin deh orang tua itu pasti akan memberikan yang terbaik kok buat anak-anaknya tapi nih wahai para orang tua ibu bapak jangan kita memaksakan kehendak diri kita untuk anak-anak kita dahulukanlah komunikasi kepada anak-anak kita jadi wahai anak-anak di luar sana kalau memang misalnya menghadapi orang tua yang mungkin pokoknya kamu harus jalankan apa yang diperintah jangan pakai dikritik pokoknya jalankan aja nah tinggal aja komunikasi waktu yang tepat jangan kita mengeluh kemudian tetap kita santun kepada orang tua itulah yang harus kita dahulukan kemudian kita minta kepada Allah karena hati semua manusia ada pada genggamannya Allah kita minta selalu petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala minta petunjuk ya Allah mudah-mudahan kau lembutkan hatiku ini agar bisa selalu menerima kebaikan-kebaikan nasihat dari orang lain apalagi orang tuaku kemudian juga kalau memang ada sesuatu yang sekira-kiranya menyakiti diri kita dari orang tua kita maka boleh kita minta kepada Allah ya Allah mudah-mudahan kau berikan kebaikan kepada kedua orang tuaku agar kita selalu keluarga ini selalu dalam keadaan yang baik bahagia dalam berita Allah subhanahu wa ta'ala tetap anak harus berbakti kepada kedua orang tua terima kasih Ustaz Zanada sama-sama zaman Anda di rumah kita sama-sama akan mendengarkan kesimpulan dan juga dilanjutkan doa yang nantinya akan dibawakan oleh Ustaz Syam dan untuk pertama kesimpulan akan dibawakan oleh Ustaz Maulana silahkan Ustaz kritik gak bahaya jikalau kritikan itu diladasi dengan sarana dakwah maka para guru-guru kita para berilmu ulama itu mengeritiknya dengan jalur dakwah sesuai dengan syariat para nabi-nabi terdahulu juga memberikan dengan sarana dakwah kemudian kritik yang disampaikan oleh seorang yang berpendidikan yakni guru-guru ada baiknya bentuk kritikannya adalah mendidik bagaimana seorang guru mengeritik murid-muridnya supaya muridnya jauh lebih bagus berarti itu adalah unsur pendidikan kemudian dari orang tua ke anak maka kritika yang disampaikan oleh orang tua ke anak adalah bentuk tanggung jawab dan bentuk kasih sayang maka seorang orang tua ketika akan menyampaikan sesuatu terhadap anak-anaknya maka sampaikanlah dengan penuh kasih sayang dengan tujuan tanggung jawab nah kita ini tujuan penciptakan ada tiga selain untuk menyembah Allah selain untuk jadi halifah ada satu lagi amal ma'ruf nahi mungkar bagaimana kita menyuruh pada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran maka jikalau mengkritik kritiklah dengan cara berakhlak kritiklah dengan cara berkasih sayang kritiklah dengan penuh dakwah kritiklah dengan penuh tanggung jawab dan kritiklah bagaimana kita memperbaiki ingat kritik membangun bukan kritik menjatuhkan karena dalam ketika kita mengeritik itu ada pahala dibaliknya bahkan bisa jadi amal jariah bagaimana amal jariah itu adalah ilmu ketika orang yang dikritik itu berubah dia beribadah maka atas apapun yang dilakukannya kita pun dapat pahala jadi jangan berhenti untuk berdakwah jangan berhenti untuk memperbaiki orang karena bisa jadi atas apa yang kita sampaikan itu bisa menjadi bahan untuk orang melakukan amal kebaikan tapi ingat dulu jangan engkau mengucapkan sesuatu yang kau tidak bisa amalkan maka kata guru kami jangan berdakwah kalau belum bertahajud jangan sampai engkau pinta berdakwah tapi kau sendiri tidak mengamalkan ibadah itu sendiri maka dekatlah sama Allah supaya ingat dakwah dengan hati maka hati yang mendengarkan tapi kalau dakwah dengan mulut telinga kanan masuk telinga kiri keluar maka ayo berdakwah dengan adab Alhamdulillah begitu pula anak cucu keturunan kami ya Allah begitu pula orang tua kami ya Allah mau mendengarkan nasihat mau mendengarkan masukan ya Allah yang mengantarkannya untuk berkumpul kembali di jannatul firdawas wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salatullah salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ala taha rasulillah salatullah salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh